Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdananya ke Merauke, Papua Selatan. Kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung program strategis nasional ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah Merauke. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdananya ke Merauke, Provinsi Papua Selatan. Merauke dipilih Presiden Prabowo sebagai kunjungan perdananya karena ingin menegaskan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi Indonesia. Kunjungan kerja di bagian timur Indonesia ini untuk melihat secara langsung program strategis nasional ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah Merauke. Pasalnya Merauke diproyeksi menjadi lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di timur Indonesia dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melihat persiapan demplot atau demonstration plot padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia. Demplot padi diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit untuk menetralkan keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Pada tahun 2024, pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program optimasi lahan rawa seluas 40.000 hektare di Merauke. Hingga saat ini sudah ada 35.000 hektare sudah ditanami dan 5.000 hektare lainnya dalam proses olah lahan.